Intro Tadi ada satu pertanyaan yang kami simpan tetapi nanti dijawabnya Sudah ada kriterianya Pak? Sudah Sudah Supaya tuntas Tuntas Ini tuntun dari atas kan? Pertanyaannya siapa nanti saya milih presiden kan? Ya siapa? Mendorongnya mana? Karena saya ini menjadi sesepuh dari Hanura Saya mendorong YK dan Wiranto Terbuka saya Kalau masa doang penasihat masuk hukum yang lain Bahkan yang gak ada dengan ngaling-ngaling Waktu Pak Wiranto maju akhirnya bersama Pak JK minta izin Bapak dulu? Apanya? Saat Pak Wiranto maju bersama berpasangan dengan Pak JK sempat minta izin Bapak dulu? Minta petunjuk Minta petunjuk Giliran Bapak yang dimintai petunjuk Ini Pak sudah ada ini kami tahu Anda adalah karikaturis Silahkan Selain wartawan saya ini mula-mula di Merdeka Duya Di Harian Merdeka Pimpinan Pak Diyah Waktu Mengadakan Serangan kepada Harian Rakyat Polemik Berarti Pak Diyah Ini rapat tradaksi ini Siapa yang bisa menggambar? Karena saya dulu belajar melukis Belajar khusus? Belajar sama Dr. Murdowo di HBS Himpunan Budaya Surakarta Saya belajar itu, betul melukis Saya Pak, ya cobalah disuruh saya membaca Polemiknya dengan Harian Rakyat Saya tulis, saya gambar, coba menggambar Waktu itu serangan kepada Partai Komunis Indonesia yang mengembangkan paham Maksis Rini Kalau boleh diulang pada saat gambar pertama lagi Masih ingat gak Pak gambarnya? Wah Anda ingat lagi Oke sekarang gambar apa saja deh Kita ingin tahu seberapa hebat seorang Harmoko melukis atau menggambarkan? Begini ya, kalau saya membuat karikatur itu pasti tajam sekali Betul Pernah Bung Karno itu memanggil Pak Dia Karena gara-gara karikatur saya Oke, mari kita lihat Silahkan Pak, silahkan Pak Menggambar apa saja? Tapi sekarang saya tidak akan tajam-tajam Oh iya boleh, silahkan tidak tajam-tajam Tapi kita lihat seperti apa kecanggihan beliau menggambar Karena sekarang suasana politik ya Jadi politik saja ya Oke, mau gak? Ini gambar apa ini? Keranjang Sambil diceritakan Bapak Ini keranjang atau drum? Ini gambar ember Ember, oke Ditumpah semua ya Ada air yang ditumpah karena perlu penuh? Ini partai A Ini partai B Ini partai C Saya gak mau nyebut nama ini, gak enak nanti Ini ada tangan Di obok-obok partai Di obok-obok Yang mengobok-obok kisah obok Gak tahu Ini kan tangan-tangan Kenapa Bapak bisa menyimpulkan di obok-obok itu Pak? Karena pecah semua kan? Gak ada, pecah semua Gitu ya Ada partai yang pecah Gitu ya Saya ingat lagunya Joshua itu Pak Joshua Tapi ini kan cepat lagi Luar biasa Tapi sudah ketahuan maknanya Maknanya Pak Armoko dengan menggambar Yang penting karikatur itu maknanya Betul Nah ini juga Di Poskota Dari dulu gini aja Pak Iya Kertasnya begini Terus Ya Tintanya begini juga Emang sengaja dipertahankan Begini Karena harganya murah Ini Ini kertas dari Recycling Berulang Poskota punya pabrik kertas sendiri Dari menghimpun pemulung-pemulung Untuk dibikin Kertas lagi Hasilnya inilah Makanya harganya murah Yang termurah ini Sekarang berapa harganya Pak? 1.500 1.500 Ada yang 1.000 juga loh Pak? Ada 1.000 juga ada Kalau mau 1.500 ada juga Jadi ini ceritanya Karena harganya murah Dan Cetaknya juga Setelah Yang membuat dia bisa bertahan Selama 30 tahun apa Pak? Yang dicari orang sebetulnya dari sini? Kan Poskota dari dulu Mengembangkan teori cermin Maksudnya di sini cermin yang mana? Sekarang tanya Indi setiap hari Bercermin berada kali Wah Beribu-ribu kali Pak? Emang kan ya Sekali Pak Sekali Karena kalau cermin beribu kali Gak berupa ya gini aja Pak Itu kan Bulu muka cermin di Eh biasa ya Pak Jadi teori cermin itu Dulu ya RT, RW Masuk semua kriminal Itu orang kan ingin lihat Gambarnya Apa yang terjadi Di daerahnya Sama waktu Indi pergi ke Singapur Baca Street Times Yang di carikan Indonesia Ya Jauh-jauh hari Jauh-jauh Ini begitu juga Karena di kurang Jakarta Ini kurang tertua loh Yang tertua sekarang Ada dua kurang di Jakarta Kompas dan Poskota Luar biasa Oplahnya juga Ratusan ribu Pak ya Iya Luar biasa Yang membuat orang Dicarikan bagian Nah ini dia nih Pak Ya Itu mengasihkan Saya juga suka membaca itu Pak Nah ini dia Nah Yang bagus lagi Nah ini saya Nah Nah untuk Salah satunya Yang membuat orang tertarik Ini juga ya Pak Ya Lembergar Coba kita tunjukin nih Ini Lembergar nih Nah mungkin tidak semua anak tau kan Ini Lembergar Dulu terkenal ini dulu Sekarang masih terkenal juga kan Pak Bukan Dulu tahun 70an itu Kan masyarakat masih Belum secanggih sekarang Sekarang Kalau dulu terkenal ini Dari sekian banyak Tokoh yang Menurut Bapak Paling menarik apa Pak Ini Si Doyok ini Kenapa Oh guginya cuma dua gitu Pak Paling lama Dulu ada satu Om Keki namanya Om Keki sama Doyok sama John Domino Tiga Kenapa satu yang bertahan Gak tau Mungkin ya Gak tau lah mungkin Pelukisnya Sampai sekarang udah tua Paling kali ini Oke Mari kita lihat Mari kita lihat Siapa yang Seseorang Seseorang Kita lihat Boleh Bapak tengok kesana Merah di pipi Bekas gambar Dengkulmu Kalau ngomong itu Mesti marah sama itu Siapa Itu yang nyanyi Ya Bati Betaria Memang musibah Bagi saya anugerah Pak Alhamdulillah Terusin dong Lagunya masih panjang Terusin Terusin dong Samakah aku Bagai burung Bapakmu Yang dijual orang Nah ini Pak Yang rusak lagi Betul Pak Sekarang kan bebas Bebas Gak akan dihukum Silahkan dulu Silahkan dulu Oke Mbak Kita Ini Akhirnya Namanya Sudar Maji Kok bisa jadi Doyok Kalau saya pakai Tetap nama Sudar Maji Saya tetap Nyubirbok Doyok itu adalah Anugerah bagi saya Iya Dan Kak harus terima kasih sama Kelik Ya ada apa Mana coba Kelik Mas Kelik Oke Mas Kelik silahkan Ini adalah Mas Kelik yang menggambar Sosok Doyok Jadi salami dulu Ini masih muda dulu waktu melukis itu dulu Oh ya Tanyakan dia Saya waktu di pembeda Tapi sekarang rambutnya putih semua ini Mudah Yang bawah juga putih Dulu saya melawaknya tuh Celanya-nya segini Pak Iya betul Iya Gak pakai sendal Kalau di panggung Itu ya Kemana-mana Saya bawa kemana-mana Pak Doyok ini Alhamdulillah Waktu itu Pemretnya kan Pak Bapak Sofian Lubis Ya Yuk Tolong nama ini Bawa yang baik Kemana-mana Saya bawa kemana-mana Pak Keluar negeri kemana Ke Arab Saudi Coca-Cola lah ya Umrah Umrah tiga kali Haji sekali Penjara sekali Pak Jadi saya bawa kemana-mana itu loh Saya konsekuens ya Pak ya Terakhir ketemu saya di mana Pak Saya masih ingat Pak Kecuali Bapak kan pernah cerita Saya sekarang orang biasa Ya kan Begitu naik pesawat sama saya Jejer sama Dulu kalau waktu kampanye Pak Beliau di bisnis kelas Saya di belakang Begitu rakyat biasa Jejer saya Nomornya 14-15 Hahaha Biasanya Biasanya doyoknya Kira-kira api Mas Kelih Mas Kelih Sudah berapa lama gambar ini Waduh Tahun 78 78 78 Sampai sekarang masih juga Masih Luar biasa Biasa luar Biasa luar Kalau ini Gara-gara pakai belanggon Sudah kemana-mana Ini gara-gara gambar doyok Sudah kemana-mana juga Di kantor aja Kalau saya kemana-mana Gak ada yang gambar Oh gitu Ya pertama saya izin beliau dulu Mas Kelih Namanya saya pakai Gini-gini Oh iya Kebetulan disitu waktu itu Di poskota itu kan ada Sanggar, Puntumekar, poskota Minggu Termasuk Taufik Taufik Safalas Almarhum Ya Urib Arpan Semuanya Ya itu Di poskota itu Melahirkan banyak Tapi ngomong-ngomong lahir banyak Dibayar berapa Sama Pak Armoko Oh di poskota itu Tidak ada soal bayar Loh kok Betul Tanyakan dia Premi yang banyak Premi Kekeluargaan Serius Serius Kalau ketawa lucu Saya aja Saya aja Kekeluargaan Bapak yang punya Soalnya Kekeluargaan Kok Anda pilih Toko doyok gitu loh Masih banyak Toko-toko yang lain Begini dulu Bapak Armoko itu Pokoknya kita bikin Komik yang Indonesia lah Waktu itu kan Komik-komik banyak Ada laki lah Ada macem-macem Ada kucing apa itu Yang dulu itu Kucing Kervil Nah kita bikin Komik lah Yang Indonesia Makanya saya Saya jadi doyoknya Ini kan audisi dulu Dites Kriteriannya doyok itu Jawa Pertakilan Sok tahu Tapi lugu Gitu loh Saya lah orangnya Makanya saya Jaipongan Brickden Jogir balik Waktu itu pak Sekarang udah asam urat pak Makanya kalau sakit asam Eh kalau sakit asam urat Yang disembuhkan asamnya aja Lauratnya pak Bir aja Loh Asamnya lauratnya gimana Bir aja uratnya Mas Kelik Mohon waktu Bisa menggambar doyok disini Menggambar mbak Betaria Sonata Atau mas Mas Dua-dua aja Lagi dempingan Waduh Gak bawa kacamata Ketulan pak Ada yang mau pinjemin kacamata Romy dan Yuli Romy dan Yuli Ini doyok ini lahir dalam situasi Dimana musik berkembang juga ya Dangdut juga berkembang waktu itu Joget juga berkembang Yang cengeng-cengeng banyak pak ya Joget berkembang waktu itu Lagi punya anekaria Sampai di Sampai di Sampai di Jadi banyak sekali yang Menilhami Waktu itu memang TV RI Memang terima dona pak Satu TV aja Orang nonton ya Gak bisa kemana-mana Satu Baru satu pak TV-nya banyak Iya TV-nya banyak Stasiunnya satu Neleset terus Neles terus ya pak Dari tadi saya lihat TV di sana di atas Neles terus Sampai-sampai Kalau sedang ada acara apapun Semuanya harus berhenti Menyaksikan Kalau dengan Pak Armoko Dan Mbak Betaria Boleh sekalian Muka saya bukan muka kartu tulis Sulit dia Saya sebetulnya ingin melihat Pak Armoko Seperti dulu lagi Dengan poni klinisnya pak Boleh gak lihat saat ini pak Saya gak ada Ini ada yang terakhir Untuk bapak Dijawab dipilih Ya Dipilih Dengan cepat Dan dijawab dengan cepat Ya pak ya Pilih langsung Jawabannya Yang pertama Mesintik atau komputer Mesintik Wartawan atau politisi Wartawan Nasi kebuli atau gudang Kebuli Menulis atau melukis Dua-duanya Terakhir SBI atau JK JK Gak perlu ragu lagi Saya susah suruh milih pak Adanya orang kelimpelan Gak apa-apa Kita tuh kalau punya pendirian harus tegar Kalau enggak gak bisa Kalau enggak gak jadi menteri pak Tinggal saya belum jelas pak Kampanye ikut siapa ini pak Itu saya aja Siap tinggal jekan kontra aja berapa Oke sampai disini Satu jam Lebih dekat Bersama Armoko Kami masih akan kembali lagi Pekan depan Dengan tamu-tamu yang masih kami rahasiakan Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih